Uyakuya Terpopuler, namanya dibawa-bawa terkait masalah RD. Uyakuya sentil Denise Cariesta dan sebut sudah kelewatan. Uyakuya Lebih besar dari Uyakuya dibuat geram oleh Denise Cariesta setelah mereka kembali berdamai. Uyakuya Lebih besar dari Uyakuya memberikan sentilan pada Denise Cariesta karena namanya dibawa-bawa atas masalah pribadinya dengan RD. Menurut Uyakuya Lebih besar dari Uyakuya, Denise Cariesta telah kelewatan karena masalahnya dengan RD sudah merembet kemana-mana. Dikutip ayojakarta.com dari kanal Youtube SCTV pada Jumat tanggal 25 November tahun 2022. Suami dari Astrid ini mengaku kesal karena namanya turut dibawa-bawa pada masalah pribadinya dengan RD. Kalau bisa dibilang sekarang jujur ya udah kelewatan aja. Iya maksudnya tujuannya apa sih? Untuk awal alasannya oke lo tersakiti gitu kan lo ngomong terus ngomong sama pendeta. Lo membuat sebuah suatu pengakuan oke gua juga dulu waktu awal bilang gua gak menyalahkan loko. Ujar Uya Menurut ayah cinta kuya ini, perselingkuhan antara keduanya tentu yang perlu disalahkan adalah pihak laki-laki dan perempuannya. Meskipun begitu dengan membawa deretan nama artis ke dalam masalah pribadi yang dimilikinya menurut Uya sudah kelewatan. Wanita yang biasa disapa cadel oleh netizen ini marah karena Uya dianggap tidak objektif dan tebang pilih. Menurut Denise, suami Astrid ini telah dipengaruhi oleh RD setelah selingkuhannya itu main ke apartmen Uya. Namun menurut ayah dari cinta dan Nino kuya ini mengatakan bahwa dirinya kenal dengan RD telah lama. Sehingga Uya mengungkapkan jika RD ingin main kekediamannya pun bukan urusan Denise. Sebetulnya meski adanya kasus perselingkuhan yang menyeret nama suami Ayu Dewi, Uya mengaku masih tetap mau berteman tulus dengan Denise. Tapi kan gua gak pernah ninggalin lu juga gua gak pernah ngejauhiin lu kalau artis-artis yang lain juga gak mau main sama lu karena gak mau resiko dijauhin kalau gua gak ada gua terima resiko itu. Ujarnya. Meski sebelumnya pernah ada cekcok, mereka akhirnya pun kembali berdamai. Namun akhirnya hubungan mereka kembali rusak. Apalagi wanita yang disapa cadel ini mengatakan jika pembawa acara ini telah diberi kulkas dan mesin cuci sehingga ia tidak bersifat objektif. Nah itu kurang ajar lu menurunkan derajat gua gitu gua dikasih mesin cuci sama kulkas. Kesannya gua tukang minta-minta eh sorry bos gua bilang gitu. Ujar Uya Ujar Uya